kamu salah paham mendengar ini siaping menghela nafas aku tidak khawatir tidak bisa melarikan diri tapi aku khawatir kamu akan mati disini hari ini kenapa kamu harus datang ke sini untuk mati dia memasang tampang penuh kasih namun kata-kata ini membuat marah semua orang yang hadir sombong terlalu sombong dan kamu bilang kita disini untuk mati Uudi bahkan jika kamu melewati menara ujian tingkat kelima kamu tidak punya hak untuk mengatakan hal seperti itu lakukan hancurkan dia sepenuhnya mari kita lihat apakah dia masih berani mengucapkan kata-kata sebesar itu segera sekelompok orang menjadi marah mata mereka merah dan mereka tampak seperti sedang melawan banteng mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah jutaan tidak peduli bagaimana mereka melihatnya mereka memiliki keunggulan absolut tapi anak ini sebenarnya mengatakan mereka ada disini untuk mati jika ini bukan kesombongan lalu apa us dalam sekejap lebih dari selusin murid klan sepuluh ribu racun menyerang gas hitam beracun keluar dari tubuh mereka mengembun menjadi ular berbisa seolah-olah mereka diberkahi dengan kecerdasan mereka menyerang ke segala arah tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat tetapi gas beracunnya juga mengandung racun yang kuat orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan jangan sampai mereka menghirup gas beracun dan melibatkan diri siaping bahkan tidak repot-repot melihatnya dia mengambil satu langkah ke depan dan tanpa menyamar dia menyerang dengan telapak tangannya kekuatan ilahi buddha telapak tangan yang penuh kasih telapak tangan ini berwarna emas dan simbol swastika muncul di tengah telapak tangan kitab suci buddha dapat dilihat secara samar-samar seolah-olah ada banyak sekali buddha yang melantunkan sutra banyak fenomena aneh muncul di sekitarnya dan bunga teratai tercetak di kehampaan mengeluarkan aroma itu hanya sebuah telapak tangan selusin murid klan sepuluh ribu racun tidak tahu apa yang terjadi tetapi mereka segera merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan yang dapat menghancurkan segalanya dong mereka menjerit nyaring dan tubuh mereka hancur seperti semangka mereka langsung berubah menjadi ketiadaan meninggalkan ruang virtual jiwa mereka rusak bahkan ketika telapak tangannya tersapu ia menghempaskan ratusan penonton dengan mudah melukai mereka angin palem menciptakan tanda sepanjang puluhan kilometer pada akhirnya cetakan telapak tangan itu berhenti di sebuah bangunan yang tingginya ratusan meter di kejauhan itu mengeluarkan cetakan telapak tangan emas dan dinding beton bertulang tampak dalam bentuk kaca ada simbol swastika samar tercetak di atasnya seluruh gedung pencakar langit tampak diselimuti cahaya kemasan seolah-olah diterangi oleh cahaya buddha itu sangat mistis dia memang monster yang melewati pagoda panu tingkat kelima kekuatan bertarungnya jauh melampaui rekan-rekannya dan Dharma Dharma tidak bisa membunuhnya melihat pemandangan ini semua orang kaget seperti kata pepatah begitu seorang ahli bergerak seseorang akan tahu apakah dia nyata atau tidak tidak masalah seberapa keras anda berbicara begitu anda bergerak anda akan tahu apakah anda memiliki kemampuan nyata atau tidak namun serangan telapak tangan siaping benar-benar mengejutkan mereka itu adalah serangan telapak tangan yang tidak dapat ditandingi oleh inti emas biasa bahkan penonton pun gemetar serangan telapak tangan ini benar-benar seperti seorang buddha yang turun dari kehampaan cahaya buddha menerangi segalanya membawa keselamatan bagi semua makhluk hidup tak terhitung banyaknya orang yang rela bersujud di tanah dan beribadah di tempat uudi banyak anggota klan arhat juga tercengang tidak ada yang lebih terkejut dari mereka mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan agama buddha dan memiliki persepsi yang sangat mendalam mereka mengetahui seni bela diri buddha seperti di punggung tangan mereka tapi ketika mereka melihat telapak tangan siaping hati mereka terguncang ini jelas merupakan iblis yang tiada taranya tetapi dia benar-benar bisa menggunakan seni bela diri buddha sedemikian rupa mungkinkah pemahaman iblis ini terhadap kitab suci buddha lebih dalam daripada pemahaman mereka tapi bagaimana mungkin mereka tidak mau mempercayai hal konyol seperti itu salah satu dari kita sama sekali bukan tandingannya kita harus bergabung dan menyerang bersama segera buat formasi besar dan jebak dia mari kita bergiliran menghabiskan kekuatan magisnya orang-orang kita tidak ada habisnya saya tidak percaya kita tidak bisa melelahkannya sampai mati tidak diragukan lagi kemenangan pasti menjadi milik kita Uudi ini pasti akan mati kali ini setiap orang dipenuhi dengan niat membunuh meskipun siaping telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi level yang sama tetap saja tidak bisa membuat mereka mundur seperti kata pepatah dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan tidak peduli seberapa kuat anak ini dia hanya satu orang dan sulit baginya hanya untuk menandingi begitu banyak kekuatan formasi bunga persik segudang racun banyak murid klan racun segudang bertindak seketika mereka muncul dalam puluhan ribu murid tersebar di mana-mana masing-masing membentuk simpul formasi dan formasi besar yang menakutkan terbentuk dalam sekejap dalam sekejap formasi besar itu menempuh jarak puluhan mil dan bunga persik merah muda tumbuh di sekitarnya seolah-olah area itu telah berubah menjadi hutan bunga persik dan warnanya penuh gejolak tapi ini bukanlah bunga persik biasa melainkan bunga persik yang mengandung racun aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia ketika bunga persik ini berguguran tanah terkorosi bahkan memenuhi udara dengan gas beracun yang dapat meracuni petani hingga mati bahkan makhluk yang kebal racun pun akan pingsan karena bunga persik ini tidak bisa bergerak formasi malaikat enam arah sekelompok malaikat juga menyerang mereka tersebar di enam arah dan dalam sekejap formasi heksagram besar muncul cahaya suci yang tak berujung muncul dari tubuh mereka formasi besar ini sangat kuat dan sinar cahaya malaikat melonjak ini juga dikenal sebagai cahaya pemurnian ketika diledakkan itu bisa memurnikan musuh sepenuhnya menyebabkan mereka menghilang ke dalam kehampaan formasi segi delapan yang berkobar ini adalah serangan para jenius dari klan beruang api sihir api yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dan formasi api besar menutupi area tersebut menyerap kekuatan api di udara formasi penaklukan setan facra para biksu dari klan lohan juga menyerang mereka seperti arhat yang marah menampilkan seni menaklukkan setan tubuh mereka bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah mereka dirasuki oleh buddha sinar cahaya buddha muncul satu demi satu menembus kehampaan karakter sansekerta yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sutra melonjak berubah menjadi facra menekan dunia dengan kekuatan tak terbatas banyak kekuatan bertindak pada saat yang bersamaan satu demi satu formasi super bertumpuk satu sama lain seolah-olah dunia sedang menghancurkan siaping mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan mereka ingin menekan siaping dalam sekejap sehingga dia tidak punya ruang untuk melawan sepertinya wu wudi sudah mati para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas saat melihat ini menghadapi serangan dari begitu banyak yang sempurna inti emas bahkan jika wu wudi adalah monster yang melewati menara percobaan panwu dia tidak akan bisa melarikan diri lagi pula ketika jumlah orang mencapai tingkat tertentu kuantitasnya akan menyebabkan perubahan kualitatif tidak peduli betapa hebatnya seorang kultifator mustahil untuk melawan begitu banyak orang sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan lupakan saja karena kamu ingin mati aku akan memenuhi keinginanmu dan mengirimmu ke mata air kuning melihat formasi menyerangnya siaping tidak takut sama sekali matanya berbinar dan dengan suara mendesing dia mengeluarkan proyeksi harta karun Dharma kuas reinkarnasi 1682 hah apa itu itu pena ada apa dengan dia kenapa dia mengeluarkan pena di saat kritis seperti ini apakah dia sedang menulis surat wasiat apa-apaan ini kita sudah berada di titik ini bisakah kita tiba tepat waktu pasti ada konspirasi segera seseorang merasakan bahwa siaping telah mengambil harta karun indra ketuhanan mereka sangat sensitif dan mereka merasakan pena emas itu memancarkan aura yang luar biasa hal ini memberi mereka rasa ancaman yang kuat mereka tidak percaya bahwa anak ini mengeluarkan pena pada saat kritis untuk menulis surat wasiat pasti ada rahasia besar dibaliknya mati siaping tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka dia mencengkeram pena reinkarnasi dengan erat dan memasukkan mana kedalamnya lalu dia melayang di udara dong dalam sekejap pena reinkarnasi meledak dengan ketajaman yang mengerikan itu adalah cahaya putih dingin yang seolah membelah langit menjadi dua itu sangat menakutkan yang paling dekat dengan siaping adalah arai bunga persik seribu racun para murid klan seribu racun adalah yang pertama menanggung beban serangan itu mereka langsung terkena cahaya putih mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi seluruh susunannya terkoyak seperti tahu dan runtuh sepenuhnya itu tidak bisa menahan ketajamannya sama sekali bahkan murid klan seribu racun terkena ketajamannya itu diiris secara horizontal dan potongannya halus seolah-olah mereka terkena pedang yang tiada taranya seluruh mereka terbelah dua ah satu demi satu para murid klan one do menjerit nyaring mereka terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka tidak hanya dipotong menjadi dua bagian tetapi bahkan jiwa mereka pun terluka para oleh cahaya yang tajam ini yang jelas kekuatan pena bisa menembus jaringan virtual dan melukai jiwa mereka jika kematian normal di alam semesta virtual dapat memulihkan energi jiwa mereka setelah beristirahat selama sebulan mereka perlu istirahat setidaknya selama tiga tahun untuk pulih mati setelah membunuh murid klan seribu racun siaping tidak berhenti sayap kunpeng muncul di punggungnya dan dia sangat cepat dengan pena reinkarnasi di tangannya dia melepaskan ketajamannya dan menyerang para jenius dari klan malaikat dia menggambar lagi tujuh atau delapan sinar ketajaman muncul di udara mereka membelah udara memisahkan yin dan yang dan membentuk jaring pembunuh yang mengerikan boom gelombang 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 formasi segi enam malaikat yang dibentuk oleh para malaikat langsung hancur dan bahkan tubuh mereka terkena cahaya yang tajam dalam sekejap mereka dipotong menjadi tujuh atau delapan bagian berlumuran darah cahaya putih tak berujung terpancar dari tubuh mereka itu adalah cahaya malaikat yang mencoba menghancurkan semua serangan energi namun itu tidak ada gunanya melawan kuas reinkarnasi bahkan cahaya malaikat terpotong menjadi dua hanya dengan satu serangan semua malaikat ini terbunuh tidak ada satupun yang selamat sikat reinkarnasi jadi benar-benar terlalu kuat ini benar-benar jalan reinkarnasi yang memisahkan hidup dan mati siaping sangat terkejut saat ini dia bisa merasakan kekuatan kuas ini diluar imajinasinya meskipun saat ini sedang disegel ketajaman kuasnya saja sudah cukup untuk membunuh semua yang dilewatinya itu sebanding dengan senjata roh tingkat tertinggi atau bahkan senjata suci setengah langkah ia merasa terlalu mudah baginya untuk mengalahkan musuhnya dengan pena ini tidak peduli apa jenis kemampuan ilahi yang digunakan musuh tidak peduli harta sihir apa yang mereka terkenakan selama sikat reinkarnasi melakukan pukulan lembut itu akan mampu memotongnya menjadi dua bagian dan menghancurkannya sepenuhnya terlebih lagi saat dia memanipulasi kuas tulis dan mengaktifkan kekuatan Samsara Bruce setiap halai rambut di ujung kuas sepertinya mampu melepaskan kekuatan tajam yang dapat memotong segalanya memotong yin dan yang menggambar reinkarnasi dan menentukan alam semesta tidak ada yang bisa membayangkan betapa dasyatnya kekuatan kuas reinkarnasi pada puncaknya namun untungnya dia telah menyegel kuas reinkarnasi jika tidak dengan kekuatan sikat reinkarnasi pada puncaknya ia akan menyedot semua kinya dalam satu tarikan napas dan mengubahnya menjadi mayat kering sial harta karun apa itu itu terlalu kuat kita tidak bisa menghentikannya sama sekali ya Tuhan aku memakai senjata spiritual defensif kelas atas namun senjata itu terpotong menjadi dua hanya dengan satu serangan bahkan tubuhku terpotong yang menjadi puluhan bagian aku tidak dapat menghentikannya sama sekali artefak suci ini jelas merupakan artefak suci dengan kekuatan tak terbatas ini keterlaluan ini melanggar aturan bagaimana bajingan ini bisa memiliki senjata suci ini sama sekali tidak masuk akal benar ini mungkin harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh menara panwu dia mendapatkannya dari menara ujian tingkat kelima harta karun orang suci panwu sialan bagaimana iblis ini bisa mendapatkan harta karun seperti ini dengan cara ini siapa yang bisa melawan kekuatan ganasnya langit sangat tidak adil semua orang melolong tidak mau menerima ini banyak orang bergandengan tangan dan membentuk formasi besar mencoba menekan wudi sehingga dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi namun si atian hanya menggunakan kuas untuk membunuh mereka di mana-mana dengan mudah mengalahkan mereka bagaimana mereka bisa menerima hal ini dia benar-benar tidak mau menerima hasil ini namun siaping tidak peduli apakah mereka mau atau tidak siapapun yang berani menghalanginya harus dibunuh dengan sikat reinkarnasi di tangannya dia seperti seekor harimau diantara kawanan domba membunuh tanpa kendali setiap kali dia muncul kuas reinkarnasi akan ditarik dengan lembut dan formasi besar akan runtuh sekelompok orang akan memuntahkan darah dan terluka parah kemudian dia akan menggambar lagi dan orang-orang yang terluka parah akan dipotong menjadi puluhan bagian terluka parah mereka dengan cepat menghilang dari dunia maya Oh tidak kami sama sekali bukan tandingannya senjata suci ini terlalu kuat kita tidak akan mati jika kita berdiri di depannya mundur cepat mundur jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu harta karun ini sangat aneh bahkan dapat membahayakan jiwa penggunanya bahkan jika alam semesta virtual melemahkannya itu tidak akan banyak berguna jangan mati di sini sia-sia sekelompok orang melarikan diri sangat terkejut mereka telah menerima kabar bahwa orang-orang yang dibunuh oleh sikat reinkarnasi tampaknya memiliki jiwa mereka yang terluka parah beberapa luka mereka sangat parah hingga langsung jatuh pingsan meskipun mereka tidak mati itu lebih buruk dari kematian siapa yang tahu berapa banyak sumber daya dan waktu yang mereka perlukan untuk pulih dari kerusakan jiwa mereka ini sungguh tak tertahankan mendengar kabar tersebut mereka akhirnya ketakutan bahkan jika mereka tinggal di alam semesta virtual mereka mungkin tidak abadi masih ada harta karun yang kuat yang dapat membahayakan jiwa ya auranya sepertinya semakin kuat mata siaping berbinar dia menyadari bahwa semakin banyak musuh yang dibunuh oleh sikat reinkarnasi semakin kuat aura yang dipancarkannya segel diatasnya juga perlahan melemah ketajaman kuasnya menjadi semakin menakutkan musuh tidak dapat memblokirnya sama sekali seringkali cahaya putih menyambar dan sekelompok orang akan mati jadi begitu jiwa yang melahap bisa melepaskan segel pada kuas reinkarnasi dan memperkuat kekuatannya siaping dengan cepat menemukan alasan dibaliknya pena reinkarnasi harus memiliki kemampuan dan melahap jiwa sehingga ia dapat mengambilnya sendiri 1683 berhenti Wudi kami adalah ras merak yang jenius apakah kamu ingin bertarung sampai mati bersama kami cepat dan berhenti mungkin masih ada peluang untuk meredakan ketegangan pada saat itu sekelompok orang jenius mencoba mengancam siaping dan mencari peluang untuk melarikan diri mereka tahu bahwa harta Dharma anak itu sangat menakutkan dan dapat melukai jiwa mereka oleh karena itu mereka tidak ingin mati di tangan siaping dan menderita kerugian besar sudah kubilang jangan menyerang tapi kamu tidak mendengarkan ini akibat ketidaktaatan jika aku tidak menyakitimu kamu tidak akan mengerti siaping memegang kuas reinkarnasi dan dengan ringan mengetuk udara dong pancaran cahaya putih ini langsung menembus susunan yang dibuat oleh keajaiban ras merak itu pecah seperti kaca dan pada saat yang sama menghasilkan reaksi yang mengerikan detik berikutnya para jenius ras merak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena mereka semua dibunuh oleh sikat reinkarnasi kuas reinkarnasi juga melahap sebagian energi jiwa yang mereka tinggalkan dan tampaknya semakin kuat berhenti wudi kami tidak bersalah kami hanya penonton kami tidak punya keluhan denganmu jangan serang kami sekelompok penonton berteriak menunjukkan bahwa mereka tidak bersalah mereka hanya penonton dan tidak berniat menyerang wudi melihat sekumpulan orang jenius mati terjatuh secara real-time dari dunia virtual menyebabkan mereka sangat ketakutan mereka takut siaping akan menyerang mereka dan menyebabkan mereka mati dengan kejam membawa bencana ke kolam ikan tidak bersalah tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah dalam longsoran salju mengapa kamu tidak memahaminya siaping menghela nafas kuas reinkarnasi di tangannya menyerang sinar cahaya dingin melesat keluar dan terjalin di udara membentuk jaring kematian besar yang menembus segalanya bang 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 para jenius yang bersembunyi di sekitar semuanya terbunuh tidak ada gunanya bahkan jika mereka mencoba bersembunyi di dalam gedung sebuah kuas langsung merobek sebuah bangunan dan membelah tubuh mereka menjadi dua hanya dalam waktu singkat ribuan orang terbunuh lepaskan aku jangan bunuh aku selama kamu bersedia melepaskanku aku bersumpah bahwa aku akan mundur di masa depan dan tidak akan pernah menyerangmu lagi melihat kekuatan ganas siaping membunuh para pembudidaya inti emas semudah membunuh ayam banyak orang jenius yang begitu ketakutan hingga kehilangan seluruh keberanian mereka mereka segera memohon belas kasihan berharap untuk hidup mundur tidak perlu lebih baik kamu mati saja dengan begitu meskipun kamu ingin berurusan denganku kamu tidak akan bisa melakukannya lagi pula sumpahmu tidak ada bedanya dengan kentut siapa yang berani mempercayainya siaping tidak menunjukkan belas kasihan seperti seekor harimau di antara kawanan domba selama kuas reinkarnasi bergetar sedikit seberkas cahaya akan memancar tidak peduli dimana mereka bersembunyi tidak peduli kemampuan ilahi pelindung apa yang mereka gunakan mereka akan tertusuk dalam sekejap tanah itu hancur total oleh kekuatan ini bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tanahnya penuh lubang seperti permukaan bulan orang-orang yang memohon belas kasihan ini dengan cepat dimusnahkan dan menghilang dari jaringan virtual ah iblis tiada taraf ini kejam dan kejam dia tidak memiliki kemanusiaan sama sekali bertarunglah dengannya bertarunglah sampai mati aku tidak percaya kekuatan sihirnya tidak terbatas itu benar kita memiliki keunggulan dalam jumlah bahkan jika dia memiliki artefak suci di tangannya lalu kenapa bahkan jika kita memohon belas kasihan sekarang iblis ini tidak akan membiarkan kita pergi jika itu masalahnya bahkan jika aku mati aku akan menggigit sepotong dagingnya semua orang jenius mengatupkan gigi dan menghadapi kematian dengan tenang bahkan jika mereka ingin memohon belas kasihan sekarang iblis ini tidak akan membiarkan mereka pergi jika itu masalahnya maka mereka akan bertengkar dengannya bahkan jika mereka mati mereka akan menggigit sepotong dagingnya kau ingin bertarung habis-habisan dengan nyawamu anda tidak akan menyerah sampai anda mati melihat ini siaping menggelengkan kepalanya jika bertarung dengan nyawamu itu berguna lalu mengapa kita membutuhkan orang-orang jenius dan orang suci gemuruh gelombang dalam sekejap semua bikinnya dituangkan ke dalam kuas reinkarnasi setiap helai rambut memancarkan cahaya suci putih seolah-olah mengaktifkan ribuan pedangki siaping memegang kuas reinkarnasi dan kuas itu menari-nari di udara segera lukisan besar gunung dan sungai tergambar itu adalah lukisan gunung dan sungai ratusan ribu gunung sungai yang tak terhitung jumlahnya gurun lembah dan bahkan berbagai burung dan binatang keluar dari kedalaman pegunungan itu sangat nyata itu sangat hidup sehingga seolah-olah dunia sedang hidup kembali dong dia melambai lembut dan lukisan itu jatuh dari langit menempuh jarak puluhan ribu kilometer seolah-olah sebuah dunia kecil sedang menabrak kota panu ketika lukisan itu turun gunung dan sungai berubah menjadi untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya yang menembus kehampaan dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya bang 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 semua orang jenius terkejut dan menjerit kesakitan tubuh mereka seperti kain lap dan mudah ditembus darah mengalir kemana-mana dan tulang patah di mana-mana siaping tidak peduli bagaimana orang-orang ini memohon belas kasihan betapa putus asanya mereka betapa marahnya mereka dengan sikat reinkarnasi di tangannya dia seperti raja neraka yang menghakimi hidup dan mati semua ras dong 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 seluruh kota panu bergema dengan suara genderang perang setiap tabrakan sangat intens dan berapi-api memancarkan aura yang sangat tragis pertempuran berlangsung selama dua jam penuh hampir tidak ada seorangpun yang terlihat dalam radius 100 ribu kilometer separuh kota panu hancur akibat pertempuran ini anggota badan dan mayat yang patah ada di mana-mana dan tanahnya penuh lubang di tengah pertempuran satu-satunya bangunan yang masih berdiri adalah pagoda percobaan panu pagoda putih itu sepertinya tidak berubah apapun yang terjadi ia tidak dapat digoyahkan dan tetap abadi musuh dari alam semesta barat dan alam semesta selatan yang awalnya marah dapat terus mengirimkan ahli untuk melawan siaping tetapi sekarang mereka tidak berani mengirim siapapun karena setidaknya sepuluh juta orang tewas dalam pertempuran ini siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang terbunuh apalagi aura wudi tidak melemah sama sekali bukan saja tidak melemah tapi tampaknya semakin kuat seiring berlangsungnya pertempuran dia adalah monster super yang tidak bisa dibunuh mereka segera menyadari bahwa bahkan setelah semua bala bantuan mereka mati kekuatan sihir anak ini masih belum habis mungkin satu-satunya cara untuk menangani anak ini adalah dengan menggunakan artefak dewa masalahnya adalah menggunakan artefak ilahi adalah masalah besar tanpa persetujuan dari para tetua mereka tidak dapat menggunakannya meski mereka ingin mengadakan pertemuan sekarang sudah terlambat hal ini juga menyebabkan mereka tidak berani mengirim orang untuk mati apakah tidak ada orang yang berani datang siaping memegang kuas reinkarnasi dan berdiri di sebidang tanah tandus ada perasaan kesepian seperti salju sepertinya tidak ada lagi yang berani melawannya dia membunuh begitu banyak musuh sehingga mereka ketakutan namun pertarungan ini juga memberinya banyak manfaat kuas reinkarnasi melahap banyak energi jiwa ayo pergi 1684 pada saat ini keajaiban yang telah dibunuh oleh siaping juga meninggalkan dunia maya namun mereka semua mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa ini karena jiwa mereka telah terluka para oleh sikat reinkarnasi dan hampir terkoyak mereka menderita luka yang hampir tidak dapat diperbaiki tidak jiwaku jiwaku terkoyak oleh wanita jalang itu ya Tuhan jiwamu telah terkoyak bagaimana kamu bisa pulih seperti ini belum lagi tiga bulan Anda mungkin tidak bisa pulih secara alami bahkan setelah tiga tahun tidak 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 saya awalnya berencana untuk maju ke alam pemulihan saya telah mencapai alam inti emas yang sempurna sekarang semuanya sudah berakhir jiwa saya rusak dan tidak ada harapan bagi saya untuk maju hidup saya adalah lebih Uudi kamu menghancurkan masa depanku aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu kita harus membunuh perempuan jalang ini dan membalas dendam dia benar-benar menghancurkan kita kali ini bagaimana ini bisa terjadi ini jelas merupakan misi yang sederhana bagaimana jadinya seperti ini anak itu tidak mati tapi kami kehilangan delapan generasi garis keturunan kami apakah ada keadilan di dunia ini jika saya tahu ini akan terjadi saya tidak akan berpartisipasi dalam misi ini sekarang saya tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun tetapi saya juga menimbulkan masalah ini sudah berakhir hidup saya sudah berakhir siapa yang dapat memberi kompensasi kepada saya kerugian semua keajaiban meratap dalam kesedihan dan kemarahan kebencian mereka terhadap siaping telah mencapai puncaknya mereka mengira bahwa mereka tidak akan mati di jaringan virtual tetapi mereka tidak menyangka bahwa Uudi akan memiliki artefak ilahi yang begitu kuat pada dirinya dia telah membunuh mereka semua dan menyebabkan mereka kehilangan segalanya sekarang bahkan jiwa mereka telah rusak parah beberapa dari mereka bahkan telah merusak fondasinya dan tidak memiliki harapan untuk maju dalam hidup ini seperti kata pepatah menghalangi jalan seseorang menuju kekayaan seperti membunuh orang tua sekarang mereka telah dihancurkan dan harapan mereka untuk maju kebencian seperti itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata beberapa keajaiban dan sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau jika mereka tahu Uudi begitu kejam mereka tidak akan berpartisipasi dalam misi ini bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun mereka juga mengalami kerugian bagaimanapun untuk pulih dari cedera jiwa diperlukan sumber daya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam bisa saja mereka bangkrut bisa dibayangkan betapa menyesalnya mereka sekarang mereka berharap bisa memutar kembali waktu berita bahwa siaping telah menghancurkan separuh kota Panwu dan membunuh puluhan juta orang menyebar dengan cepat banyak orang di alam semesta yang mengetahuinya sekalipun beberapa orang ingin menyembunyikannya mereka tidak bisa berita ini benar-benar mengejutkan dunia dan banyak orang yang tercengang Uudi ini terlalu kuat dia iblis yang tiada taranya dalam satu pertempuran puluhan juta orang terbunuh jika ini adalah dunia nyata sungai darah akan mengalir siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang akan gugur memikirkannya saja sudah membuat seseorang bergidik Huff jangan mengira Wudi belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya aku ingat belum lama ini dia pergi ke alam semesta selatan dan memasuki wilayah klan sepuluh ribu racun pada akhirnya dia menghancurkan 20 iklan komersial planet dan menyebabkan triliunan orang hilang tentu saja manusia manusia itu hanyalah manusia biasa dampaknya tidak sebesar sekarang lagi pula makhluk hidup di kota Panwu setidaknya adalah ahli alam pemurnian harta karun kebanyakan dari mereka adalah guru tercerahkan inti emas dan mereka yang dibunuh oleh Wudi juga tidak mudah dikatakan bahwa jiwa mereka terkoyak oleh kekuatan artefak sage jika mereka tidak berada di jaringan virtual mereka pasti sudah lama mati benarkah begitu meski begitu jiwa mereka terluka dan mereka tidak akan bisa masuk ke dunia Maya setidaknya selama tiga tahun beberapa diantaranya bahkan fondasinya rusak dan tidak bisa naik level lagi masa depan mereka akan hancur dia memang iblis yang tiada taranya saya tidak menyangka dia akan melakukan kejahatan keji seperti itu hanya di jaringan virtual semua orang terkejut dengan berita ini dan mulai mendiskusikannya mereka takut dengan nama Wudi seolah-olah mereka telah melihat kelahiran iblis tiada taraf yang mendominasi alam semesta banyak keluarga memperingatkan bangsanya sendiri bahwa jika mereka bertemu dengan iblis Wudi mereka harus segera melarikan diri mereka tidak boleh melawannya secara langsung atau seluruh keluarga mereka akan musnah pertarungan siaping yang benar-benar mengejutkan banyak orang sekalipun ada hadiah yang melimpah mereka tetap harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri kalau tidak mereka tidak akan mengejar penjahat yang dicari tapi mengirim diri mereka sendiri ke kematian klan sepuluh ribu racun di alam semesta selatan klan surga mistik di alam semesta utara dan berbagai petinggi di alam semesta barat juga menerima berita ini wajah mereka hitam seperti batu bara dan awan gelap menutupi wajah mereka uudi ini menjadi semakin berbahaya dia sekarang telah melewati menara percobaan panu tingkat kelima dan memperoleh harta karun tertinggi kekuatannya telah meningkat pesat tidak ada keraguan bahwa bakatnya sungguh luar biasa dia adalah benih seorang sage jika dia tidak mati dia pasti akan menjadi seorang sage lagi pula dia memiliki monster menakutkan seperti monster zombie yang diperbudaknya dan dia memiliki artefak sage di tangannya jika suatu hari dia menjadi sage seberapa kuat dia adakah yang bisa melakukan apapun padanya yang terbaik adalah memiliki orang seperti itu sebagai teman sayangnya dia telah menjadi musuh jadi kita harus menyingkirkannya jika tidak kita akan mendapat masalah di masa depan dan kita akan diburu sampai tidak mungkin keluar kita tidak boleh membiarkan dia terus berkembang keluarkan hadiah yang komprehensif kita harus memburu wudi menemukan keberadaannya dan membunuhnya tanpa ampun banyak petinggi yang memasang ekspresi serius mereka segera mengambil keputusan untuk memburu wudi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mereka harus menyingkirkan musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya ini kalau tidak mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang wudi saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menggoyahkan fondasi pemerintahan mereka entah itu bakatnya untuk melewati menara percobaan panwu atau monster mengerikan seperti monster zombie itu sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan bahaya siaping ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya suara mendesing suara mendesing suara segera pesan disampaikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta sedang beroperasi dan mereka harus menemukan keberadaan wudi jaring tebal dipasang dan wudi tidak punya tempat untuk lari di kedalaman alam semesta banyak kehendak ilahi yang kuat terjalin dan berkomunikasi itulah pemikiran para sage dan mereka juga telah menerima segala macam informasi tentang wudi sobat lama seseorang telah memperoleh warisan Santo Panwu sudah berapa tahun apakah akhirnya ada ada yang mendapatkan warisan Panwu selamat tampaknya di masa depan umat manusia kita pasti akan memiliki satu sage yang lebih kuat haha seseorang benar-benar melewati ujian yang sulit kupikir tidak ada yang bisa melewatinya aku ingin melihat seperti apa Junior itu tetapi anak itu tampaknya telah menyebabkan cukup banyak masalah dia telah menyinggung banyak kekuatan dan menyebabkan keributan ini hanya pertarungan kecil antar Junior bukan apa-apa haruskah kita menghentikan mereka untuk main-main tidak perlu ini juga sebuah pelatihan tanpa pelatihan bagaimana seseorang bisa menjadi seorang sage mem kalau begitu mari kita nantikan saja ku harap dia bisa mengejutkan kita kita lihat saja 1685 di ruang mutiara gunung dan sungai siaping sedang duduk bersila di ruangan yang sunyi berbunyi saat ini suara sistem berbunyi selamat tuan rumah Anda telah memprovokasi banyak musuh dari alam semesta barat kali ini Anda telah menerima total 30 kristal kebencian saya harap Anda dapat terus bekerja keras 30 kristal kebencian mata siaping berbinar dia tahu bahwa dia pasti akan menerima banyak kristal kebencian kali ini tampaknya itu melebihi ekspektasinya kali ini banyak orang mungkin sangat membencinya namun untuk bisa menebus kristal kebencian yang dia habiskan untuk mempelajari sutra panu itu bisa dianggap sebagai keuntungan besar namun dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal ini karena dia bisa merasakan bahwa dia berada pada saat kritis untuk menerobos semangat primordial di kedalaman inti emas sepertinya akan segera lahir hulala gelombang siaping mengeluarkan sejumlah besar batu roh ramuan roh dan harta karun lainnya dia menggunakan tungku matahari dan langsung menyempurnakan sumber daya ini mengubahnya menjadi energi agung yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dan diserap oleh inti emas gelombang demi gelombang energi murni dimasukkan ke dalam tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut menyebabkan inti emas di tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang tak ada habisnya itu sangat mistis dan kitab suci kuno dapat terlihat samar-samar di permukaan inti emas setelah jangka waktu yang tidak diketahui energi inti emas di tubuhnya tampaknya telah mencapai kondisi jenuh sampai jumpa segera inti emas yang besar mengeluarkan suara berderak cangkang terluar inti emas yang sangat keras retak seperti cangkang telur dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ledakan gelombang dalam sekejap sesosok tubuh keluar dari kedalaman inti emas itu benar-benar telanjang dan penampilannya persis sama dengan milik siaping seluruh tubuhnya terkondensasi dari energi dan sepertinya berkomunikasi dengan langit dan bumi menyebabkan kilangit dan bumi bergetar fragmen inti emas yang rusak juga langsung menyatu ke dalam tubuh sosok ini dan sejumlah besar energi dimasukkan ke dalamnya menyebabkan sosok itu berubah dari ilusi menjadi nyata benar-benar mengeras ia berdiri di atas bunga teratai dan memancarkan aura dewa samar-samar sepertinya ada makhluk abadi yang meniup keong menabu benderang melantunkan sutra dan orang-orang zaman dahulu berdoa banyak fenomena misterius muncul di sekitar siaping dan energi esensi di sekitarnya mengembun menjadi teratai energi yang jatuh dari langit itu adalah banjir bunga surgawi semangat primordial tanpa ragu ini adalah roh primordial tertinggi yang telah dipadatkan oleh siaping mengembalikan alam-alam siaping langsung tahu bahwa dia akhirnya berhasil menembus alam kembali dan memadatkan roh primordialnya proses ini sangat lancar dan tidak ada hambatan ini juga karena akumulasinya terlalu dalam dan fondasinya sempurna dan tanpa cacat jadi memadatkan jiwa adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi apakah ini jiwa esensi siaping merasakan bahwa roh primordialnya ada di kedalaman sifunya itu seperti tubuhnya yang lain kesadarannya terbenam dalam roh primordial dia merasa roh primordialnya dapat melepaskan cangkangnya suara mendesing dalam sekejap roh primordialnya meninggalkan tubuhnya seperti jiwa meninggalkan cangkangnya ia naik ke udara dan melihat ke bawah ke tanah di sekitarnya dia bisa dengan jelas melihat tubuhnya duduk bersila di tanah dan dia juga bisa melihat pemandangan sekitarnya dia tidak melihat dengan matanya tetapi dengan akal sehatnya oleh karena itu ia bisa mengamati dari sudut 360 derajat tanpa ada titik buta itu seperti pemandangan dewa dia merasa meskipun tubuhnya hancur total hanya dengan roh primordialnya dia akan mampu bertahan untuk waktu yang sangat lama dan dia bahkan dapat merasuki tubuh orang lain ini adalah kekuatan roh primordial seperti tingkat kehidupan yang berbeda namun memiliki tubuh orang lain adalah hal yang sangat tabu dan pada saat yang sama karena roh primordial dan tubuh tidak cocok hal itu akan menimbulkan banyak masalah oleh karena itu kecuali jika benar-benar diperlukan tidak ada kultifator di alam kembali yang bersedia memiliki tubuh orang lain jadi begitu siaping dengan hati-hati merasakan kekuatan roh primordialnya dia menyadari bahwa setelah dia memadatkan roh primordialnya dia dapat melahap energi kehampaan kapan saja dan dimana saja membuka ruang dimensional dan mengisi kembali energi yang dikonsumsi dalam tubuhnya dengan cara ini dia bahkan tidak perlu bernafas dan bahkan tidak perlu makan dia bisa langsung melahap ki langit dan bumi dan dia bisa bertahan hidup ini adalah keadaan keabadian bagi mereka yang memakan ki yang disebut dewa mengacu pada roh primordial oleh karena itu dia kini dapat melakukan perjalanan luar angkasa dengan tubuh fisiknya bertahan hidup dan bertarung dalam keadaan vakum bahkan jika pesawat luar angkasa itu hancur ia tidak akan mampu membunuhnya sungguh roh primordial yang luar biasa siaping merasakan roh primordialnya dan dia menemukan semakin banyak misteri roh primordialnya penggarap alam-alam yang kembali biasa tidak bisa membiarkan roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka terlalu lama hal ini akan menyebabkan roh primordial melemah dan akan terluka oleh segala jenis kecelakaan oleh karena itu jika tidak diperlukan sebaiknya tidak dilakukan tetapi sekarang setelah roh primordialnya meninggalkan tubuhnya selama lebih dari 10 menit dia masih tidak merasakan ketidaknyamanan apapun dia segera menyadari bahwa ini adalah penghargaan dari pohon dunia pada saat ini ada pohon dunia yang hidup di kedalaman roh primordialnya semua akar cabang dan benda lain di dalamnya telah menjadi meridian dan pembuluh darah roh primordialnya menopang seluruh roh primordial karena hubungan antara pohon dunia roh primordialnya sangat stabil seperti pohon yang berakar di tanah meskipun menghadapi badai tidak akan ada masalah oleh karena itu dia dapat meninggalkan roh primordialnya selama yang dia inginkan berkomunikasi dengan ruang dimensional siaping juga menemukan bahwa dia lebih mudah baginya untuk berkomunikasi dengan ruang dimensional bahkan tanpa bantuan pohon dunia dia dapat dengan mudah merasakan ruang dimensi yang unik dan kuat di kedalaman kehampaan namun dengan bantuan pohon dunia dia bisa masuk lebih jauh kedalam ruang dimensional dan merasakan dunia dimensional yang kuat dong dong pada saat ini roh primordialnya bergetar dan pohon dunia bergetar satu demi satu cabang-cabangnya menembus kehampaan meluas ke kedalaman ruang dimensional dan membuka jalan menuju ruang dimensional segera ratusan dan ribuan lubang hitam muncul di atas kepala siaping mereka begitu padat hingga membuat kulit kepala mati rasa lubang hitam ini adalah bagian spasial yang terhubung ke dunia dimensional gemuruh gelombang 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 akar pohon dunia bergetar dan menembus ruang dimensi ini menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan segera sejumlah besar energi melonjak keluar dari ruang dimensi ini seperti banjir dan mengalir terus-menerus dengan tubuh siaping sebagai pusatnya area dalam radius ribuan mil menjadi daratan gelombang energi energi yang murni dan agung ini dimasukkan ke dalam tubuhnya seolah-olah gratis ruang zifu di tubuhnya yang semula dalam keadaan layu segera diisi kembali oleh energi ini seolah-olah bumi tiba-tiba dilanda banjir setelah tiga bulan kemarau panjang ini terlalu luar biasa siaping sangat bersemangat melahap energi ruang dimensional seperti ini seperti mengonsumsi lusinan ramuan berumur 10.000 tahun dan itu adalah jenis yang tidak memerlukan biaya apapun dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalam tubuhnya 1686 beberapa hari kemudian siaping telah sepenuhnya menstabilkan tahap awal dari returning truth realm pada saat ini tubuhnya telah mengalami transformasi yang menggemparkan dia telah sepenuhnya berubah menjadi sangat kuat otot-ototnya tembus pandang seperti kaca dan seluruh tubuhnya tanpa cacat ini adalah keadaan kembali ke dasar dan setelah maju ke alam kembali kekuatan Dharma dan kekuatan rasa ilahi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya ruang rumah ungu juga telah diperluas 10 kali lipat awalnya untuk mengisi seluruh ruang rumah ungu membutuhkan banyak waktu dan ramuan tapi siaping berkomunikasi dengan ruang dimensional dan menyerap sejumlah besar energi dimensional hanya dalam beberapa hari ruang rumah ungu terisi hingga penuh kekuatan dharmanya seperti lautan pada saat yang sama roh primordialnya juga menunjukkan segala macam kemampuan mistik teknik seni bela diri di tubuhnya diringkas menjadi jimat dan menyatu ke dalam jiwa primordialnya jimat yang padat muncul melihat dari jauh seolah-olah sebuah kitab kuno lahir di tubuhnya bahkan setiap daun di pohon dunia di kedalaman roh primordialnya sepertinya telah berubah menjadi jimat yang mengandung kekuatan tak terbatas itu membuat kekuatan roh primordialnya semakin kuat dong siaping dengan lembut menekan ke depan segera angin dari pukulan tersebut bergetar dan retakan sepanjang puluhan kilometer pun langsung terbentuk banyak gunung yang hancur menjadi bubuk dia merasa kekuatan dharmanya 10 kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam inti emas namun setelah maju ke alam kembali tidak semuanya baik-baik saja karena inti emas berubah menjadi roh primordial kultifator tidak dapat menghancurkan dirinya sendiri dan kehilangan kekuatan untuk binasa bersama musuh tetapi setelah memadatkan roh primordial kemampuan untuk melindungi diri sendiri meningkat pesat bahkan jika tubuhnya dihancurkan oleh musuh roh primordial dapat melarikan diri dengan cepat dan bahkan memiliki tubuh lain untuk dilahirkan kembali dari sudut pandang ini kemampuan bertahan hidup di alam kembali alam berkali-kali lebih kuat daripada di alam inti emas lagi pula jika inti emas hancur ia hanya akan binasa bersama musuh setelah inti emas meledak kultifator juga akan mati dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali kitab suci panwu yang benar pada saat ini siaping memikirkan kitab suci panwu yang diperolehnya dari menara percobaan panwu ini adalah teknik yang hanya bisa dia kembangkan setelah maju ke alam-alam kembali dan memadatkan roh primordial begitu dia berhasil mengolahnya dia akan segera memiliki sembilan roh primordial dan sembilan ruang istana ungu pada saat itu jumlah kekuatan sihir di tubuhnya akan sangat padat sehingga akan membuat orang lain takut sampai mati penggarap dengan level yang sama dengannya akan dimusnahkan dengan satu pukulan namun tidak mudah untuk berhasil mengolah panwu sutra langkah pertama adalah membagi roh primordialnya menjadi sembilan bagian namun memisahkan roh primordial seseorang adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan sekalipun berhasil roh primordialnya akan sangat lemah dan mungkin tidak akan pulih bahkan setelah beberapa ratus tahun oleh karena itu jika ingin berhasil mengolahnya ia memerlukan harta karun yang dapat memperbaiki jiwanya dan memperkuat energi jiwanya saat membelah jiwanya dia akan mampu menyembuhkan luka pada roh primordialnya sepertinya aku harus bergantung pada sistem untuk menukar beberapa harta yang dapat memperkuat energi jiwaku siaping berencana menggunakan sistem itu untuk menukar harta jiwa guna membantunya mengolah kitab suci panwu tuan rumah anda tidak perlu menukarnya sama sekali kristal malaikat yang anda miliki adalah harta jiwa terbaik kata sistem apakah ada hal seperti itu siaping mengangkat alisnya dia telah memperoleh banyak kristal malaikat dia bahkan memiliki dua dari alam kesengsaraan petir sedangkan untuk alam transendensi dan alam kembali dia memiliki lebih dari seribu kristal malaikat namun tidak peduli bagaimana dia memikirkannya dia tidak dapat menemukan cara untuk menggunakan kristal malaikat tentu saja sistem mengatakan setiap kristal malaikat mengandung esensi malaikat ini memadatkan semua energi jiwa mereka jika kristal malaikat tidak dihancurkan mereka dapat dibangkitkan di masa depan melalui kristal malaikat jika tuan rumah dapat memurnikan energi jiwa jauh di dalam kristal bidadari maka ia pasti dapat memenuhi kebutuhan tuan rumah untuk mengembangkan sutra panwu namun ada masalah apa masalahnya siaping bertanya energi malaikat dalam kristal malaikat memiliki kotoran itu mengandung kehendak Tuhan sistem berkata jika tuan rumah melahap energi kristal malaikat semakin banyak anda melahapnya semakin banyak kehendak Tuhan di dalam diri anda ketika mencapai tingkat tertentu anda akan menjadi malaikat dan menjadi hamba Tuhan selamanya diperbudak jadi begitu siaping mengangguk dia tidak terkejut sama sekali bagaimanapun kristal malaikat mengandung energi murni dalam jumlah besar banyak orang di alam semesta yang mengetahuinya tetapi tidak ada yang pergi berburu malaikat dan mendapatkan kristal malaikat agaknya kekuatan besar itu juga mengetahui kelemahan kristal malaikat jika mereka secara tidak sengaja memurnikannya mereka akan menjadi hamba Tuhan dan diperbudak selamanya ini bukanlah harta karun melainkan jebakan ini juga mengapa para malaikat itu tidak khawatir kehilangan kristal malaikat mereka ke dunia luar mereka tidak takut pihak lain akan melahap kristal malaikat ketika mencapai tingkat tertentu pihak lain akan menjadi hamba Tuhan siapakah Tuhan itu siaping bertanya dengan rasa ingin tahu Tuhan adalah sumber para malaikat ia tidak dapat dikatakan dipahami atau dijelaskan sistem tidak menjelaskan karena kamu mengatakan hal ini apakah kamu punya cara untuk menghapus kotoran di kristal malaikat mata siaping berbinar 10 kristal kebencian jawaban sistemnya juga sangat sederhana hapus itu siaping mengangguk bagaimanapun itu hanya 10 kristal kebencian inilah kunci apakah ia berhasil mengolah sutra panu dia tidak mungkin pelit di sini dengan suara mendesing dia melambaikan tangannya dan segera melepaskan kristal malaikat di tubuhnya ledakan segera kekuatan misterius turun dari kehampaan dan membombardir kristal malaikat tersebut seperti cahaya ilahi yang merusak ia menghapus semua materi ah penghujat beraninya kamu menghujat Tuhan Tuhan tidak akan melepaskanmu manusia kamu sudah mati dibawah pengawasan Tuhan tidak ada yang bisa bersembunyi manusia aku akan menunggumu mati ceritan melengking datang dari kedalaman kristal malaikat ini mereka mengeluarkan suara kengganan dan gambaran samar malaikat pun muncul diantaranya adalah sosok Oliver Harley dan para ketua malaikat lainnya tampaknya mereka mengalami penyiksaan terhebat di dunia mereka dipotong-potong menjadi ribuan bagian tertusuk sinar cahaya dan dilenyapkan dalam sekejap jeritan ini berakhir dan tiba-tiba berhenti jiwa dan kemauan di kedalaman kristal malaikat juga dengan cepat berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang dari ruang ini pembersihan selesai sistem menjawab sudah kuduga ada sesuatu yang mencurigakan cahaya dingin muncul di mata siaping diam-diam dia senang dia memiliki sistem itu kalau tidak jika dia dengan gegabu menggunakan kristal malaikat ini dia mungkin tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap musuh 1687 suara mendesing siaping duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam dia menggunakan sutra panwu dan membenamkan kesadarannya ke dalam roh primordialnya suara mendesing segera dia merasakan bahwa roh primordialnya telah muncul di kedalaman rumah ungu ruang ini tidak ada habisnya dan dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali itu dipenuhi dengan aliran udara ungu yang kacau rumah ungu hanyalah sebuah dunia kecil di dunia tanpa batas ini inilah lautan kesadaran yang sebenarnya itu tidak terbatas dan seluas alam semesta lautan kesadaran siapapun tidak terbatas dan memiliki potensi yang tidak terbatas hanya saja orang biasa hanya bisa membuka ruang kecil dan tidak bisa memanfaatkan semuanya ledakan dalam sekejap rumah ungu siaping bergetar aliran informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari kehampaan itu adalah jimat emas yang dengan cepat berkumpul dan membentuk kapak emas besar kapak emas besar itu mengandung ketajaman yang mengerikan ia muncul dalam kekacauan dan sepertinya mampu dengan mudah membagi arus udara yang kacau menjadi dua ini adalah panu sutra dari panu sutra dari panu sutra hanya dengan membentuk kapak besar ini seseorang dapat membelah roh primordial membelah siaping menggerakkan pikirannya dan kapak emas besar di kedalaman rumah ungu segera menebas roh primordialnya dengan dong roh primordialnya langsung terbelah dua segera roh primordial yang semula seukuran seseorang menjadi dua setengah ukuran seseorang kapak sutra panu telah membelah roh primordialnya menjadi dua saya benar-benar terluka siaping dapat merasakan bahwa roh primordialnya menderita luka sedang seolah-olah ada luka tambahan di kedalaman roh primordialnya jika dia tidak mengobatinya kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki menyaring tanpa ragu-ragu dia segera mengeluarkan kristal malaikat di tubuhnya dan langsung memurnikan ketiga kristal malaikat itu sejumlah besar energi jiwa mengalir ke rumah ungu dan mengalir kedua roh primordial dengan nutrisi energi jiwa malaikat luka roh primordial juga pulih dengan kecepatan yang terlihat bahkan dua roh primordial yang berukuran setengah manusia tumbuh seperti balon menjadi seukuran manusia normal dia merasa kelemahan roh primordialnya menghilang tanpa bekas menggantikannya adalah rasa kenyang dan puas buka setelah menstabilkan roh primordial kedua siaping dengan cepat melakukan langkah kedua dari rencananya yaitu membuka dimensi baru di dalam istana valet miliknya ini karena setiap roh primordial hanya dapat hidup di satu ruang sifu dan roh primordial yang baru perlu tinggal di ruang sifu yang baru ini seperti melahirkan seorang anak laki-laki kedepannya ketika ia besar nanti ia juga membutuhkan rumah baru untuk membentuk keluarga baru boom gelombang-gelombang roh primordial kedua muncul di kedalaman lautan kesadaran ia memegang kapak pemisah panu dan mengeluarkan aura yang kuat ia dengan keras memotong kekacauan langsung meledak dengan kekuatan yang menakutkan menyapu badai yang tak ada habisnya dan suara gemuruh dalam sekejap wilayah dalam radius beberapa ribu kilometer terbelah arus udara yang kacau di sekitarnya terbang ke kejauhan membentuk ruang kosong dan sunyi sebuah kesempatan mata siaping menunjukkan sedikit cahaya dia tahu ini adalah peluang besar dia memutar kekuatan sihir di tubuhnya dan menuangkannya ke ruang baru kerajaan si ini dalam sekejap sejumlah besar kekuatan sihir juga mengalir ke ruang ini kekuatan sihir ini berubah menjadi cairan dan mengalir ke dalam mengubah ruang ini menjadi danau yang luas gemuruh gelombang-gelombang siaping berkomunikasi dengan ruang dimensional dan membuka lorong dimensional menelan dan mengeluarkan sejumlah besar energi seolah-olah dia dipenuhi dengan kebijaksanaan dia dengan gila-gilaan menelan energinya dan ruang yang baru dibuka juga mulai bergetar sejumlah besar energi turbulen mengalir masuk dengan cepat berubah menjadi kekuatan sihir danau kekuatan sihir juga berkembang pesat dan mulai berputar dengan cepat membentuk pusaran air besar dibawah kendalinya pusaran air danau berputar semakin cepat ketika mencapai kecepatan tertentu itu seperti penusuk mengebor ke dalam kehampaan yang kacau terus-menerus membuka kehampaan yang kacau itu dalam sekejap kedalaman danau bertambah lebih dari seribu kali lipat bahkan luas danau bertambah pesat dengan cepat berkembang menjadi lautan tak berbatas menelan dan memuntahkan arus udara yang kacau di sekitarnya laut masih berputar perlahan dan pusaran air di kedalaman tengahnya sangat kuat bahkan perlahan menjadi lebih kuat sehingga menyebabkan wilayah laut meluas ke segala arah warna air laut menjadi lebih dalam dan kekuatan sihir yang dihasilkannya menjadi lebih murni suara mendesing sosok roh primordial kedua melintas langsung menyatu ke tengah laut seolah-olah pada saat itu ia telah menjadi dewa laut penguasa mutlak ruang ini seluruh lautan tiba-tiba menjadi tenang seolah badai di laut telah diredakan oleh para dewa karena integrasi roh primordial penghalang ruang juga muncul di ruang angkasa seolah-olah fondasi ruang tersebut telah berhasil ditempa distabilkan sepenuhnya dan diisolasi dari dunia luar membentuk ruang rumah ungu yang baru ini sukses mata siaping dipenuhi kegembiraan meski sudah memahami kita panu namun sebelum berhasil ia selalu khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak terduga sekarang semuanya telah berakhir dengan lancar dia tidak bisa menahan nafas lega ini cukup untuk membuktikan bahwa kita panu benar-benar asli dan tak ternilai harganya dia merasa roh primordialnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya meskipun itu hanya roh primordial kedua pada saat genting ia juga bisa bergabung menjadi satu menjadi lebih kuat pada saat yang sama kekuatan sihirnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya dan dia memiliki ruang rumah ungu kedua namun penciptaan roh primordial ketiga roh primordial keempat dan seterusnya juga akan menjadi perjuangan yang sulit pasalnya setiap kali ia menciptakan roh primordial jumlah energi jiwa yang dibutuhkan dua kali lipat dari sebelumnya dan seterusnya ketika dia menciptakan roh primordial kesembilannya jumlah energi jiwa yang dibutuhkan hanyalah angka astronomi untungnya siaping telah memperoleh sejumlah besar kristal malaikat sebagian besar berasal dari malaikat pesawat Dharma dan bahkan ada dua kristal dari malaikat pesawat bencana guntur kristal malaikat ini mengandung lebih dari seribu kali energi malaikat alam pemulihan khususnya energi yang terkandung dalam kristal malaikat alam bencana guntur bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semua kristal malaikat alam Dharma dan sebagian besar kristal malaikat alam pemulihan yang ditambahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu kristal malaikat alam Dharma bagaimanapun perbedaan energi dan kualitas jiwa antara masing-masing alam besar bagaikan langit dan bumi faktanya ketika orang suci panwu mengembangkan kitab suci panwu dia tidak berhasil dalam sekali jalan dia menghabiskan puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan sumber daya guna mengolah kitab suci panwu ini adalah metode penanaman yang sangat memakan waktu bagi orang kaya dan hanya orang kaya yang mampu mengolahnya bahkan keturunan langsung dari keluarga orang suci mungkin akan bangkrut jika mereka ingin mengembangkan metode budidaya ini namun karena siaping memiliki sumber daya ini tentu saja dia tidak perlu membuang banyak waktu dia bisa langsung mengolahnya namun dengan pengalaman sukses pertama kali kedua dan ketiga tentu saja akan berhasil waktu yang dihabiskan siaping dalam pengasingan kali ini juga melebihi ekspektasinya dalam sekejap setengah tahun telah berlalu 1688 gemuruh gelombang-gelombang ketika roh primordial ke-9 berhasil menciptakan rumah ungu ke-9 tubuh siaping bergetar seluruh ruang di lautan kesadarannya telah sepenuhnya stabil sembilan ruang rumah ungu dan sembilan roh primordial tersebar di sembilan tempat berbeda di lautan kesadaran masing-masing menempati sebuah sudut tubuh utamanya secara alami menempati pusat lautan kesadaran secara samar-samar sembilan ruang rumah ungu membentuk berbagai benteng ada tanda-tanda mistis tahu yang terjalin dan beresonansi satu sama lain membentuk formasi pangu seolah-olah siaping bisa langsung menggabungkan sembilan roh primordial menjadi satu dan berubah menjadi pangu pada saat itu dia mendapat firasat bahwa sekuat apapun roh primordialnya mustahil baginya untuk menciptakan roh primordial ke-10 karena sembilan adalah batasnya sembilan roh primordial juga merupakan batas jiwa manusia jika dia menciptakan satu lagi seluruh roh primordialnya akan runtuh dan dia akan menjadi orang gila yang tidak punya pikiran oleh karena itu tidak selalu lebih baik memiliki lebih banyak roh primordial jika jumlahnya terlalu banyak itu akan membubarkan kekuatan intrinsik roh primordial menyebabkannya melemah dan fondasinya rusak tidak mungkin untuk memperbaikinya aku terlalu kuat sekarang siaping mengepalkan tangannya dia bisa merasakan mana yang kuat di tubuhnya itu hampir memancar mengubah udara dan menyebabkan tanah sedikit bergetar mana miliknya sudah sangat padat itu lebih dari seribu kali lipat dari manusia biasa sekarang dia telah menciptakan sembilan ruang rumah ungu mana yang bisa ditampungnya bahkan lebih mengerikan bahkan binatang ilahi pun akan tercengang dan merasa sulit dipercaya jika mereka melihat situasinya saat ini itu karena mereka tidak dapat menampung mana sebanyak itu bahkan jika binatang ilahi dengan level yang sama muncul di depannya dia mungkin bisa menggunakan kekerasan untuk mengocoknya menjadi daging cincang dan menjadikannya makan malamnya meskipun ranah seni bela dirinya tidak meningkat banyak dalam setengah tahun terakhir peningkatan kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya ini adalah peningkatan kualitatif dia bisa melawan sepuluh dirinya sebelumnya sekarang dong siaping mengarahkan jarinya dengan ringan dan menyentuh tanah kekuatan yang menakutkan meledak dan mengembun menjadi suatu zat itu seperti pedangki yang tiada taranya yang langsung menembus tanah sejauh ribuan kilometer seolah-olah bumi tidak mampu menahan kekuatan tubuhnya retakan yang mengejutkan muncul dan benar-benar terpisah membentuk jurang besar yang sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat bang dia melompat dari tempatnya dan menginjak tanah dengan kedua kakinya segera sebuah kawas dalam puluhan kilometer muncul tanah di sekitarnya terguncang hingga retakan padat muncul seperti jaring laba-laba dalam sekejap dia melompat ribuan meter ke udara seperti bola meriam dia dengan mudah melompati pegunungan hampir mencapai puncak langit terlebih lagi ini hanyalah kekuatan ledakan tubuhnya bukan penggunaan kekuatan sihir kekuatan tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan gunung menenggelamkan benua dan membalikkan sungai suara mendesing siaping dengan lembut turun dari langit merasakan kekuatannya yang melonjak hatinya dipenuhi rasa terima kasih tentu saja peningkatannya dalam enam bulan terakhir tidak sesederhana hanya meningkatkan kekuatan dan kekuatan sihirnya sebanyak sembilan kali lipat daya tahannya tidak diragukan lagi meningkat ribuan kali lipat juga sembilan rumah besar valet tumbuh dan berkembang biak tanpa henti mereka berputar tanpa henti seperti sembilan bintang besar membentuk galaksi yang lengkap kecepatan mereka menghirup dan mengeluarkan energi asal dunia jauh lebih cepat dari sebelumnya jika seseorang ingin menghabiskan kekuatan sihir di tubuhnya maka itu adalah ocehan orang gila bahkan jika pihak lain meninggal karena kelelahan mereka tidak akan bisa melihat hari ketika kekuatan sihir di tubuhnya mengering kekuatan roh primordial ku sangat kuat siaping merasakan bahwa masing-masing dari sembilan roh primordial di tubuhnya sama kuatnya dengan yang sebelumnya jika mereka bergabung kekuatan jiwa yang bisa mereka keluarkan tidak akan sesederhana satu tambah satu jika dia berkultivasi dengan sembilan roh primordial pada saat yang sama efisiensinya akan sembilan kali lipat dari efisiensi seorang kultifator biasa tentu saja pembentukan sembilan roh primordial membutuhkan biaya yang besar dia telah menggunakan semua kristal malaikat yang dimilikinya di bawah tingkatan petir kesengsaraan dan bahkan satu kristal malaikat tingkatan petir kesengsaraan baru setelah itu dia berhasil membentuk sembilan roh primordial dengan kata lain dia hanya memiliki satu kristal malaikat tingkat kesengsaraan petir yang tersisa sisanya telah dimakan dia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana santopanwu berhasil mengembangkan sutra panwu dan bagaimana dia memperoleh sumber daya yang begitu besar lagi pula santopanwu tidak memiliki kartu truf sebanyak dirinya ketika dia berada di tahap inti emas dia membunuh sekelompok malaikat kuat dengan sebuah skema dan memperoleh kristal malaikat dalam jumlah besar yang terpenting santopanwu mungkin tidak bisa menghilangkan kotoran di dalam kristal malaikat dan dia mungkin juga tidak bisa melahap energi jiwa murni di dalam kristal malaikat bahkan jika dia memiliki kristal malaikat itu tidak ada gunanya hubungkan ke dimensi siaping segera mengaktifkan kekuatan roh primordialnya dia menemukan bahwa roh primordialnya jauh lebih kuat dari sebelumnya bahkan tanpa bantuan pohon dunia dia masih bisa merasakan energi mengerikan di kedalaman dimensi segera dimensi api dimensi es dimensi petir dimensi badai dimensi bumi dan sebagainya muncul dalam persepsi jiwa baru lahirnya setiap dimensi misterius dan kuat dan mengandung energi yang tak ada habisnya jika sedikit saja energinya meledak ia dapat menghancurkan sebuah galaksi dan planet yang tak terhitung jumlahnya suara mendesing pada saat ini sembilan roh primordial siaping terbang keluar dari tubuhnya dan berdiri di udara mereka melayang di antara ilusi dan kenyataan samar-samar memancarkan kekuatan ilahi sembilan roh primordial membentuk segel dengan tangan mereka dan formasi besar muncul kekosongan itu sedikit bergetar dan dalam sekejap itu terhubung ke dunia dimensional sembilan lubang hitam muncul di kehampaan dan setiap lubang hitam berukuran ember mereka secara langsung membuka lorong ruang sembilan dimensi segera gelombang energi mengerikan muncul di lubang hitam ini seolah-olah akan melonjak keluar mereka terus berguling dan mengeluarkan aura menakutkan energi ini terlalu kuat dan kejam dan sangat merusak jika energi ini dilepaskan tanpa mempedulikan konsekuensinya maka dapat langsung menghancurkan sebuah planet atau benua jika siaping menghadapi musuh yang tidak terkalahkan ia dapat segera terhubung ke dimensi dan melepaskan energi dimensi untuk menghancurkan segalanya ini adalah kartu truth yang kuat para penggarap kebenaran pengembalian biasa tidak bisa melakukan ini sama sekali lagi pula menghubungkan ke dimensi saja sudah cukup untuk membunuh mereka apalagi membuka dimensi dan membiarkan energi di dalamnya tercurah bahkan seorang kultifator yang sedikit lebih mengerikan hanya bisa membuka lorong dimensional seukuran ibu jari dan mereka hanya bisa mempertahankannya selama beberapa detik waktu yang singkat dan ukuran lorong ini tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif 1689 saat ini di sisi lain di ruang mutiara gunung dan sungai Kiuksu Namong Wu dan Sumai juga tinggal di ruang mutiara gunung dan sungai selama setengah tahun tetapi mereka tidak hanya duduk di tempat ini tanpa melakukan apapun ada banyak sumber daya di ruang mutiara gunung dan sungai seperti beras wangi kristal jagung emas dan butiran roh lainnya serta obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya hal-hal ini sangat berharga di dunia luar bahkan keturunan langsung dari keluarga super harus membayar mahal untuk menikmatinya belum lagi sumber daya ini sepertinya gratis di ruang mutiara gunung dan sungai mereka sepenuhnya diperlakukan sebagai makanan sehari-hari sebagai makanan sehari-hari apalagi ada seorang tauti yang makan dan minum gila-gilaan mengonsumsi puluhan ton makanan setiap harinya mereka gemetar ketakutan saat melihatnya makanan sehari-hari saja bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga biasa jika bukan karena siaping siapapun yang ingin membesarkan tauti akan bangkrut dalam beberapa hari dengan bantuan banyak sumber daya budidaya Kiuksu Namong Wu dan Sumai juga maju pesat lebih cepat dari sebelumnya mereka telah maju ke tahap akhir dari alam pemurnian harta karun dan akan menerobos ke alam api sejati selain itu memakan banyak butiran roh sebagai makanan juga memenuhi tubuh mereka dengan spiritualitas memurnikan darah mereka meningkatkan kualifikasi mereka dan memperoleh manfaat yang tiada habisnya mereka bahkan dapat memasuki jaringan virtual kapan saja dan menemukan master dari seluruh alam semesta untuk bertarung dan meningkatkan pengalaman tempur mereka ini jauh lebih baik daripada saat mereka tinggal di istana Mingyue lagi pula di pengadilan Mingyue ada rencana jahat dimana-mana setiap kali mereka memperebutkan sumber daya mereka harus waspada terhadap kakak perempuan senior dan junior mereka itu sangat melelahkan bagaimana mereka bisa sebahagia sekarang tempat ini sungguh surga kata Sumai emosional dia merasa telah mengalami dekadensi selama setengah tahun terakhir dia hampir merasa bahwa alam semesta adalah tempat yang sangat indah dan aman dan dia tidak terlalu waspada seluruh ruang mutiara gunung dan sungai dibangun dengan sempurna itu benar-benar berbeda dari mutiara gunung dan sungai yang baru saja diperoleh siaping setelah mendapatkan banyak sumber daya ruang ini tidak berbeda dengan dunia nyata dikelilingi oleh lahan pertanian dengan banyak butiran roh dunia obat-obatan roh dan banyak hutan lebat semangat langit dan bumi sangat kaya dan bisa disebut sebagai tanah suci untuk bercocok tanam dan di tempat mereka berada korin telah menggunakan robot rekayasa nano untuk membangun kota manusia yang besar dengan pembangkit listrik pemeliharaan air saluran pembuangan limbah dan sebagainya ia memiliki semua fasilitas modern dan dapat dikatakan memiliki segalanya tentu saja tidak banyak orang di kota ini tidak lebih dari seratus dibandingkan dengan istana Mingyue tempat ini memang surga saya tidak tahu dimana dia menemukan begitu banyak harta karun sungguh luar biasa kiuksu setuju dan sangat emosional dia bukan lagi seorang pemula yang baru saja memasuki alam semesta dia telah berada di pengadilan Mingyue selama beberapa tahun dan sangat menyadari nilai sumber daya ini jagung emas beras kristal dan sejenisnya semuanya tak ternilai harganya bahkan keluarga super pun tidak akan mampu membayar kemewahan seperti itu terlepas dari hal-hal lain bahkan keluarga sein pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka sedang membesarkan seorang tauti ini murni perilaku anak hilang yang mempunyai terlalu banyak uang untuk dibelanjakan jika ada anggota keluarga yang berani melakukan hal seperti itu keesokan harinya dia akan diusir dari keluarga oleh tetua keluarga yang marah mereka belum pernah melihat sampah seperti itu namun siaping berani melakukan hal seperti itu terlebih lagi dia membesarkan tauti dengan mudah jika ada yang mengetahui hal ini mereka pasti akan tercengang haha ini bukan hanya surga untuk kultivasi tetapi juga surga bagi laki-laki saya tidak menyangka bajingan siaping itu begitu korup dia bahkan memiliki lusinan budak wanita namongu mengertakan gigi dia sangat marah sampai giginya gatal dan matanya yang indah menyemburkan api dia tahu bahwa ada banyak budak wanita di ruang mutiara pegunungan dan sungai mereka semua berasal dari berbagai ras besar di alam semesta seperti klan malaikat klan elf klan kelinci klan lohan dan lain sebagainya gadis-gadis dari setiap ras sangat cantik dan ada lusinan gadis seperti itu bisa dibayangkan perilaku korupsi siaping sehari-hari pria yang tidak masuk akal ini bukanlah ruang untuk bercocok tanam itu jelas merupakan harem binatang buas ini tempat dimana dia akan melakukan itu ketika dia memikirkan bajingan ini tidak melakukan hal baik sepanjang hari terutama menangkap budak perempuan dia sangat marah itu belum pernah melihatnya melakukan sesuatu yang serius dia mungkin tidak mudah untuk dihadapi menurutku gadis-gadis itu sepertinya masih muda sumai terkikik mereka masih muda untuk saat ini itu hanya karena dia sangat sibuk dan tidak punya waktu kalau dia punya waktu lihat saja apakah gadis-gadis itu masih muda mereka pasti sudah hancur tak bisa dikenali lagi anak-anaknya banyak sekali nangongwu mengertakan gigi sumai dan kyuksu sama-sama terdiam dan tidak bisa membantah menurut sifat mesum itu bagaimana mungkin dia tidak memakan daging yang sudah ada di mulutnya mereka belum pernah melihat serigala yang tidak makan daging ledakan gelombang pada saat ini seluruh ruang mutiara pegunungan dan sungai berguncang menyebabkan getaran yang sangat besar apa yang salah apa yang telah terjadi nangongwu terkejut selama enam bulan terakhir ruang mutiara pegunungan dan sungai tenang dan damai tidak pernah ada kecelakaan apapun mengapa tiba-tiba bergetar hebat lihat ada sembilan lubang hitam di pegunungan itu tampaknya telah memicu kekuatan ruang dimensional kyuksu menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan dia merasakan sembilan lubang hitam itu mengandung badai energi yang mengerikan ada api es kilat tanah air dan energi dimensi lainnya energi-energi ini sangat dahsyat agung dan melampaui imajinasi begitu energi dari dunia dimensional ini dicurahkan segala sesuatu dalam radius jutaan kilometer akan hancur dapat dikatakan bahwa inilah kekuatan penghancur yang sesungguhnya itu sangat menakutkan bukankah itu tempat siaping mengasingkan diri sumai menyadari bahwa disitulah siaping berada aura yang sangat mengejutkan mungkinkah dia keluar dari pengasingan dia telah berhasil maju ke alam kembali tebak namungu padahal pengasingan selama setengah tahun sudah cukup lama tidak peduli teknik ilahi macam apa yang dia kembangkan pasti ada hasilnya dia pasti berhasil maju ke alam kembali kyuksu mengangguk ini adalah kekuatan memadatkan roh primordial dan berkomunikasi dengan ruang dimensi selain para ahli alam-alam yang kembali tidak ada yang bisa melakukannya ini adalah kemampuan yang tidak dapat dicapai oleh inti emas yang disempurnakan dia telah membaca banyak panduan rahasia budidaya di pavilion bulan secara alami dia tahu kekuatan magis dari para ahli alam pengembalian alam aura yang mengejutkan mata indah sumai menunjukkan sedikit kecemerlangan saya juga telah membaca banyak buku kuno tetapi saya belum pernah melihat orang sempurna dari alam-alam yang kembali membuka saluran dimensi sebesar itu ini hampir memicu energi ruang dimensi saya pikir bahkan ahli alam transendensi pun hanya dapat melakukannya ini seperti yang diharapkan dari siaping saluran dimensional telah menghilang tampaknya pengasingannya kali ini sangat lancar dan sukses kiuksu juga menyadari bahwa saluran sembilan dimensi telah menghilang dengan cepat fenomena aneh yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna pun telah lenyap semuanya kembali normal suara mendesing 1690 siaping ketika kiuksu namungu dan sumai melihat siaping datang di depan mereka mereka terkejut karena naora siaping terlalu kuat jika sebelumnya mereka hampir tidak bisa merasakan kesenjangan antara mereka dan siaping dan merasa bahwa dia seperti gunung yang tidak dapat diatasi tetapi sekarang berbeda mereka tidak bisa lagi melihat kesenjangan antara mereka dan siaping mereka hanya bisa merasakan kehebatan keduanya itulah satu-satunya cara untuk menggambarkannya dia seperti dewa di luar imajinasi faktanya mereka telah melihat banyak tetua Dharma Plain di pengadilan Mingyue dan mereka juga tidak dapat diduga tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan siaping saat ini mereka tidak berada pada tingkat kekuatan yang sama aku tidak bertemu denganmu selama setengah tahun dan berat badanmu bertambah banyak siaping menyentuh dagunya dan memandang kiuksu dan yang lainnya pof siapa yang gendut tak tahu malu kiuksu namungu dan sumai meludahi siaping mereka sangat marah hingga gigi mereka gatal dan wajah mereka memerah mereka tidak melihatnya selama setengah tahun dan mereka mengira siaping akan mengatakan sesuatu mereka tidak menyangka dia akan mengatakan bahwa mereka gemuk saat dia membuka mulut sungguh tidak masuk akal namun mereka sangat bersalah mereka telah makan dan minum dengan baik di mutiara pegunungan dan sungai selama setengah tahun dan mereka hidup seperti pangeran saat mereka senggang mereka menanam bunga dan tanaman mungkin mereka benar-benar bisa menambah berat badan oh dalam setengah tahun terakhir ini apa yang kamu pikirkan apakah kamu akan mengikutiku atau bepergian sendirian siaping memandang kiuksu dan yang lainnya ingin menanyakan rencana mereka kamu masih bertanya kepada kami apa yang akan kami lakukan namungu mengertakan gigi dan menatap siaping kamu memaksa kami meninggalkan istana Mingyue dan menjadi pengkhianat kami tidak punya tempat tujuan apakah kamu ingin pergi begitu saja Anda harus bertanggung jawab untuk ini kiuksu dan sumai juga menatap siaping memperjelas bahwa mereka bertekad untuk mengikutinya oke siaping mengangguk kalau begitu kamu akan mengikutiku kembali ke sekte kiankun dan mengubah identitasmu bergabunglah dengan sekte kiankun sebagai pelayanku aku yakin tidak ada yang berani untuk tidak menatapku kiuksu dan yang lainnya semua mengetahui identitas siaping di sekte kiankun dia adalah murid seorang suci seseorang yang berdiri di atas segalanya dan sebanding dengan para tetua sekte tersebut terlebih lagi dia telah menunjukkan bakat luar biasa jadi siapa yang berani untuk tidak memberinya muka mereka dapat dikatakan bahwa hari-hari siaping di sekte langit dan bumi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan hari-hari mereka saat dia memasuki sekte tersebut dia naik ke surga dalam satu langkah tidak ada yang berani menghalanginya dan mereka semua akan menyukainya membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan mengapa penjahat ini hidup begitu nyaman sementara mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan seringkali saling bersekongkol dan berkelahi di harem dengan kakak perempuan senior dan junior mereka mereka sangat marah mereka terlalu marah tentu saja kamu hanyalah pelayan di permukaan kenyataannya perlakuanmu mirip dengan murid-murid sekte kiankun kamu bisa masuk dan keluar planet kiankun sesuka hati dan tinggal di puncak kian huang milikku siaping berkata mulai sekarang Anda dapat menggunakan puncak kian huang sebagai basis operasi Anda kemanapun Anda bertualang tidak akan ada masalah selain itu Anda juga dapat menghubungi suji yukiki jiang yaru dan curong mereka semua kebetulan berada di sekte yang sama ya saya mengerti kiuksue sumai dan namongu semuanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti saat ini tampaknya rencana siaping adalah yang paling tepat meskipun mereka telah meninggalkan pengadilan Mingyue mereka telah bergabung dengan sekte langit dan bumi jadi itu bukanlah kerugian besar selain itu mereka memiliki siaping seorang murid orang suci sebagai pendukung mereka mereka tidak percaya tidak ada yang berani memprovokasi mereka di masa depan hari-hari mereka di sekte langit dan bumi mungkin akan jauh lebih nyaman daripada di istana Mingyue baiklah kalau begitu ayo kita kembali ke planet kiankun aku sudah lama tidak kembali siaping segera berkata beberapa hari kemudian bintang-bintang melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di planet kiankun di alam semesta timur ia dengan cepat mendarat di puncak yan huang tempat tinggal siaping pintu kabin terbuka dan siaping serta yang lainnya keluar dari pesawat luar angkasa apakah ini markas besar sekte langit dan bumi auranya memang tak kalah dengan Mingyue Kiyuk Sui, Su Mei, dan Namong Wu keluar dari kabin dan melihat sekeliling mereka dapat merasakan ki spiritual langit dan bumi yang kaya di planet ini serta formasi pembatas yang kuat yang membuat jantung mereka berdebar-debar mereka juga takjub tampaknya kekuatan sekte langit dan bumi tidak kalah dengan pengadilan Mingyue mereka bahkan mungkin lebih kuat sampai batas tertentu mereka juga bisa melihat kekuatan sebenarnya dari sekte langit dan bumi lagi pula setiap sekte tingkat sein memiliki kartu truf super yang tidak akan mereka gunakan kecuali saat itu adalah saat yang kritis namun dalam hal penguasaan galaksi sekte langit dan bumi menempati enam galaksi besar sedangkan pengadilan Mingyue hanya menempati tiga galaksi jelas sekali bahwa sekte langit dan bumi dua kali lebih kuat dari pengadilan Mingyue jika tidak mereka tidak akan mampu menguasai enam galaksi besar Tuhan siapakah orang-orang ini pada saat ini para pelayan di puncak yang huang berjalan mendekat dan menyapa siaping dengan hormat kemudian mereka memandang dengan rasa ingin tahu ke arah kyuksue dan wanita asing lainnya ya mereka adalah pelayan pribadiku yang ku bawa kembali dari perjalananku mulai sekarang mereka akan menjadi anggota puncak yang huang bawa mereka turun untuk mendaftarkan identitas mereka dan mengatur tempat tinggal mereka siaping berkata dengan santai pembantu pribadi banyak pelayan yang memasang ekspresi aneh saat mereka melihat ketiga wanita cantik itu mereka juga punya rencana sendiri meskipun mereka adalah pelayan pribadi pada kenyataannya mereka adalah selirnya calon simpanan puncak yang huang namun bagi murid langsung dari sekte langit dan bumi dan murid tertua dari orang suci Dark North wajar baginya untuk memiliki beberapa selir selama siaping mau dia bahkan bisa memiliki harem yang terdiri dari tiga ribu wanita cantik begitu dia membuka mulutnya entah berapa banyak putri kerajaan yang akan bergegas mendekat dan menawarkan diri untuk tidur bersamanya iya tuan para pelayan ini tidak banyak bicara setelah menerima pesanan mereka segera pergi menata tempat tinggal kyuksue namong wu dan sumai pada saat ini berita kembalinya siaping ke puncak yang huang telah menyebar ke seluruh sekte langit dan bumi banyak orang yang mengetahuinya pada saat ini di puncak gunung disitulah tiga tetua agung klan ma tinggal mereka adalah ma guowei ma seng ping dan ma ming hao mereka semua adalah ahli alam transendensi ya anak itu siaping akhirnya kembali saya telah menunggu lama sekali area rahasia yang mengakses surga akan segera dibuka saya sangat takut anak itu tidak kembali ke bintang langit dan bumi dan langsung pergi ke area rahasia yang mengakses surga untuk dapat kembali saat ini bahkan surga pun membantu kita anak itu baru saja bergabung dengan sekte langit dan bumi belum lama ini sungguh sia-sia pergi ke area rahasia akses surga token tertingginya harus diberikan kepadaku agar tidak terbuang percuma ayo pergi ke puncak yang huang dan minta token tertinggi darinya tapi bagaimana jika anak itu menolak kita tidak bisa membuat keributan di puncak yang huang bagaimanapun juga Dark North Saint adalah gurunya Dark North Saint tidak akan peduli dengan hal semacam ini terlebih lagi dia masih mengasingkan diri dan tidak bisa bergerak ketika dia keluar dari pengasingan apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tapi ini akan menyinggung perasaan orang suci baiklah pokoknya dia tidak akan mati ini ada hubungannya dengan kesempatan kita apa yang kita takutkan lalu apa yang harus kita lakukan pertama bujuk dia dengan baik dan beri dia beberapa keuntungan kalau dia tidak mau kita hanya bisa mengambil tindakan saya yakin dia juga orang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan dengan kekuatannya saat ini memasuki area rahasia yang mengakses surga juga berarti bunuh diri itu benar kami juga membantunya mencegah para jenius sekte tersebut mati di area rahasia yang mengakses surga berhenti bicara omong kosong ayo segera pergi ke puncak yang huang selamat menikmati